Fakultas MIPA Universitas Lampung memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari Palestina, yaitu Mohamed Zezed Al-Zorafa. Pengalangan dana yang dibuka sejak tanggal 18 Mei sampai tanggal 23 Mei 2021 sudah terkumpul sebesar Rp44.083.506. Kegiatan pengalangan dana ini dilakukan oleh tim sosial dari FMIPA yang bertujuan untuk membantu sifitas akademika yang berada di FMIPA Universitas Lampung seperti yang terjadi pada salah satu mahasiswa yang berasal dari Palestina. Para donatur berasal dari berbagai kalangan seperti dosen, alumni, lembaga kemahasiswaan, BPOM, Lampung. Bantuan ini nantinya akan diberikan langsung kepada mahasiswa. Pengalangan dana akan terus dibuka bagi para donatur yang ingin membantu karena tim sosial ini bersifat kontinu yang suatu waktu dapat diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Meskipun jumlah yang diberikan tidak mencukupi untuk segala kebutuhan, namun dapat sedikit membantu meringankan beban. Harus kamu tahu, orang Palestina tangan mereka dekat di bawah. Kalau kita sudah merdeka, kita tidak ada barang, tidak ada Israel. Dulu siapa yang merdeka Indonesia di sini? Kita, negara Palestina yang merdeka Indonesia di sini. Kita salah satu negara yang pertama, Indonesia. Sekarang kita yang butuh orang Indonesia. Tapi tetap kita tangan kita tidak di bawah. Tapi mau tidak mau itu konstitusi kita. Makanya tetap malu walaupun dapat. Palestina menurutnya membutuhkan bantuan dari Indonesia. Tetapi tetap tangan tidak di bawah. Mau tidak mau mereka menerima walaupun tetap merasa malu. Oke, baik untuk penggalangan ini, sifatnya kita kan sebenarnya terdiri atas, saya ceritakan dulu di apa namanya, di kepengurusan dulu ya. Jadi kepengurusan ini terdiri atas dosen, kemudian tenaga pendidik, dan mahasiswa. Kemudian di samping itu sebenarnya ada alumni juga yang terlibat dalam tim sosial ini. Penggalangan dana ini bersifat kontinu. Dana ini diberikan kepada mahasiswa FMIPA yang sedang membutuhkan bantuan. Namun apabila ada kejadian khusus, kecelakaan, dan sebagainya, sehingga dilakukan penggalangan dana seperti yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Mohamed Ziyad Zaid Al-Zufara. Anggrani Puspita melaporkan.